Hai assalamualaikum Halo para sobat kita berjumpa lagi dengan saya di mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara daftar aplikasi pinjam online yaitu aplikasi Tunaiku mungkin sebagian para sobat ada yang belum tahu cara daftar pinjam online di aplikasi Tunaiku dan disini kita akan bahas cara daftar untuk aplikasi Tunaiku dan bagi para sobat yang belum install aplikasi Tunaiku kita install terlebih dahulu di Playstore kita klik dan inilah aplikasi Tunaiku ya kita klik langkah selanjutnya kita klik install kita tunggu sedang proses penginstalannya sobat penginstalan sudah selesai Tunaiku pinjaman online cepat langkah selanjutnya kita klik buka kita tunggu izinkan Tunaiku mengakses lokasi perangkat ini kita klik saat aplikasi digunakan inilah tampilan awal dari aplikasi Tunaiku langkah selanjutnya kita pilih ajukan pinjaman kita klik maka tampilannya seperti ini pilih pinjaman cicilan mulai dari 2.324.000 per bulan disini beberapa limit pinjaman jumlah pinjaman disini sampai 27 juta ya dan dibawah ini periode pinjaman sampai 18 bulan kita bisa geser disini sampai 30 bulan kita bisa atur sendiri sesuai yang kita inginkan disini limitnya juga maksimal sampai 50 juta rupiah kita atur limitnya disini saya akan coba limitnya 12 juta untuk bulannya 12 bulan jika semua sudah diatur sesuai yang kita inginkan langkah selanjutnya kita klik ajukan pinjaman dan disini keamanan data Tunaiku menjaga privasi dan keamanan datamu sesuai standarisasi bank Tunaiku tidak pernah memberikan atau menjual datamu kepada siapapun Tunaiku terdaftar dan diawasi oleh OJK dan disini syarat untuk ketentuan atau saya menyetujui kita klik atau kita centang disini langkah selanjutnya kita klik lanjutkan kita buat akun mulai pengajuan dengan nomor HP dan KTP mu jadi kita siapkan nomor handphone yang akan kita daftarkan dan nomor KTP kita ya sobat kita masukkan nomor handphone yang akan kita daftarkan jika nomor handphone dan nomor KTP sudah kita masukkan langkah selanjutnya kita klik lanjutkan apakah nomor handphone anda sudah benar pastikan nomor anda aktif untuk menerima SMS kode verifikasi jadi nomor yang kita daftarkan harus aktif ya sobat jika kita sudah yakin langkah selanjutnya kita klik ya lanjutkan kota tempat tinggal pilih kota tempat tinggal saat ini jadi kita pilih kota tempat tinggal kita ya sobat silahkan pilih sesuai tempat tinggal kita dan jika kita sudah pilih untuk tempat tinggal atau kota kita langkah selanjutnya kita klik lanjutkan isi formulir hanya 15 menit siapkan KTP agar lebih cepat pastikan anda mengisi formulir dengan data yang sesuai lalu kita klik saya mengerti data KTP nah disini kita lengkapi data isi sesuai dengan KTP mu dan disini kita isi nama sesuai KTP jenis kelamin kewarganegaraan tempat tinggal lahir provinsi tanggal lahir ya Oke selanjutnya kita isi terlebih dahulu data sesuai KTP kita dan jika data sudah kita isi tinggi semua langkah selanjutnya kita klik lanjutkan alamat KTP tulis alamat lengkap sesuai yang tertera di KTP mu kita tulis alamat KTP blog nomor rumah RT RW dan provinsi Oke kita isi alamat KTP kita dan jika sudah terisi alamat KTP kita langkah selanjutnya kita pilih lanjutkan data personal ceritakan lebih lengkap tentang dirimu disini kita isi tingkat pendidikan nama ibu kandung agama status pernikahan jumlah tanggungan informasi lainnya yaitu email ya kita masukkan email jenis tempat tinggal KTP tujuan pinjaman kita isi terlebih dahulu data personal kita langkah selanjutnya kita klik lanjutkan alamat tempat tinggal dimana tempat tinggal saat ini kita isi data provinsi alamat blog ya nomor RT RW kita isi terlebih dahulu untuk alamat tempat tinggal kita dan disini alamat tempat tinggal saat ini saya sesuai dengan KTP maka kita tinggal checklist saja sama dengan alamat KTP langkah selanjutnya kita klik lanjutkan data tempat tinggal bagaimana keadaan tempat tinggal mu jenis tempat tinggal status kepemilikan kita pilih itu biaya PLN kita masukkan disini Oke kita isi terlebih dahulu dan jika semua data sudah terisi langkah selanjutnya kita klik lanjutkan jenis pekerjaan Apakah pekerjaanmu sehari-hari silakan para sobat pilih salah satu sesuai pekerjaan kita Oke kita pilih dan disini saya pilih Wira usaha atau pengusaha kita klik maka tampilannya seperti ini data pekerjaan ceritakan tentang usahamu saat ini kita isi nama usaha jenis usaha lama pekerja ya atau lama usaha bekerja rata-rata penghasilan selanjutnya disini operasional usaha tempat menjalankan usaha selanjutnya disini jumlah pegawai Oke kita isi terlebih dahulu untuk data pekerjaan dan jika data semua sudah terisi yaitu data pekerjaan langkah selanjutnya kita pilih lanjutkan data rekening bank kemana kami harus mencairkan data pinjaman mu dana pinjaman akan ditransfer ke rekening bank yang kamu masukkan pastikan akun rekening bank atas nama kamu disini bank tujuan nomor rekening ya maka kita selanjutnya masukkan nomor rekening kita ya sobat Oke kita masukkan nomor rekening kita dan jika sudah kita masukkan bank tujuan dan nomor rekening langkah selanjutnya kita klik lanjutkan data lainnya lengkapi data pasanganmu kita isi yaitu nama pasangan nomor KTP tempat tinggal lahir apakah hartamu bisa dengan harta pasanganmu lalu kita masukkan nomor handphone yaitu kerabat ya nama kerabat dan alamat kerabat ya kita isi data lainnya ya kita isi dulu Oke kita isi data lainnya terlebih dahulu dan jika semua sudah terisi untuk data lainnya langkah selanjutnya kita klik lanjutkan oleh selangkah lagi yuk periksa lagi data-data kamu disini kita periksa data-data kita apakah sudah benar jika semua sudah benar langkah selanjutnya kita simpan dan kirim untuk pengajuan pinjaman online di aplikasi tunai ku yang sobat kita klik untuk simpan dan kirim pengajuan maka tampilannya seperti ini sebelum pengajuan dikirim Anda berhak untuk verifikasi penghasilan Anda agar peluang pengajuan pinjamanmu semakin berpeluang untuk disetujui silahkan kita pilih lewati untuk saat ini atau verifikasi sekarang dan disini saya pilih lewati untuk saat ini kita klik maka tampilannya seperti ini izinkan perangkat dibutuhkan tingkat nilai kredit ada dengan memberikan izin perangkat kepada aplikasi tunai ku keamanan data Anda adalah prioritas kami kami menggunakan teknologi pengiriman data terkini ya kami tidak akan menyalahgunakan maupun menjual data Anda dan disini di bawah terakhir aplikasi tunai ku diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK langkah selanjutnya kita klik lanjutkan tunai ku untuk penilaian ya kita pilih kirim kita tunggu disini selamat pengajuan Anda telah terkirim masukkan akun untuk mengecek status pengajuan Anda ya sobat dan disini kita sudah berhasil pendaftaran atau pengajuan pinjaman online di aplikasi tunai ku mudah-mudahan pengajuan ini diterima oleh aplikasi tunai ku dan selalu memberikan informasi kepada para sahabat dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para sahabat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih